Kita bisa melihat, nah ini dia teman, disini kita bisa melihat statusnya ya teman, status munah ya teman Bahwa disini kita artinya fix di blokir alias ya teman, deprivasi ya teman, untuk statusnya dari kita Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke, di video ini kita akan belajar bagaimana cara melihat status WhatsApp yang deprivasi dari kita Nah, buat teman yang mungkin mengalami masalah ini ya teman, disini biasanya mungkin ada satu kontak ya Mungkin teman kita atau mungkin pacar kita sendiri gitu ya teman Eh, taunya kita sudah lama tidak mengetahui statusnya di WhatsApp gitu ya Jadi dia itu ada di kontak kita, namun di satu posisi Disini kita tidak pernah melihat statusnya sama sekali ya Nah, mestinya disini kita curiga ya teman, apakah kontak kita itu di blokir atau mungkin ya teman, untuk statusnya itu di privasi dari kita Nah, bagaimana ya teman, untuk cara mengetahuinya disini langsung saja ya kita praktekan Nah, ini saya contohkan ya teman, untuk kontak saya yang ingin saya praktekan kali ini itu adalah kontak dari teman saya ya Yaitu yang bernama Muna ini ya Untuk kontak Muna ini sendiri itu sudah lama sekali ya teman, saya itu tidak melihat statusnya di status saya yang ini Jadi disini saya kepo ya teman, mestinya dia itu sudah memprivasi saya untuk statusnya ya teman Dia itu tidak ingin melihatkan statusnya di saya seperti itu Nah, caranya untuk melihatnya sendiri teman, caranya itu cukup simpel sekali ya teman Disini untuk yang pertama kalinya silahkan teman keluar dulu dari aplikasi WhatsApp ya Kemudian disini kita perlu untuk menduplikat WhatsApp ini ya, agar menjadi dua ya teman Caranya kita buka saja pengaturan di HP kita seperti ini ya teman Untuk setiap HP mestinya berbeda-beda ya Ini saya contohkan menggunakan HP Samsung ya teman, jadi sesuaikan saja Lalu di pengaturan ini silahkan teman-teman pilih saja bagian fitur lanjutan seperti itu ya Di fitur lanjutan ini kita kisar saja ke atas, kita pilih dual messenger yang bawah Nah disini pastikan punya teman itu aktif ya di bagian WhatsApp seperti itu ya Agar nantinya WhatsApp kita itu menjadi dua seperti itu Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan WhatsApp mode-nya sama saja seperti itu ya Nah disini untuk WhatsApp sudah saya dual ya teman-teman seperti itu Langsung saja kita buka seperti ini Kemudian silahkan teman-teman login-kan saja ya menggunakan nomor baru ya Seperti itu ya sehingga seperti punya saya ini ya Biasa login seperti biasanya gitu ya teman-teman ya Seperti itu Kemudian setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa chat saja ya untuk kontak yang tadi yang saya contohkan Muna seperti itu Pokoknya teman-teman chat saja ya hingga nomor kita, nomor baru kita di WhatsApp dual ini itu tersimpan Saya contohkan misalkan seperti ini ya teman-teman untuk jatingannya Silahkan teman-teman bisa contoh saja ya seperti ini ya Ini hanya contoh saja Ini untuk kontak saya itu sudah berhasil disimpan oleh Muna ya teman-teman Sehingga disini kita bisa melihat statusnya Status Muna sendiri ya apabila dia itu membuat status WhatsApp Nah setelah berhasil untuk kontak baru kita di-save oleh orang yang memprivasi kita ya teman-teman Yang dalam kasus ini itu adalah Muna disini teman-teman tinggal tunggu saja ya Misalkan itu 24 jam ya apakah dia itu membuat status atau tidak seperti itu Saya contohkan yang ini ya teman-teman ini Muna itu sudah membuat status di kontak baru saya yang ini ya teman-teman Yang ini ya teman-teman nah disini Muna itu sudah membuat status seperti itu Saya coba buka di WhatsApp lama saya yang ini Nah yang ini Muna itu tidak membuat status sama sekali ya teman-teman Ini di pembaruan juga tidak ada yang namanya Muna ya teman-teman Sehingga disini kita fix ya teman-teman bahwa untuk nomor kita itu di privasi ya Untuk status WhatsAppnya baik itu di status WhatsApp atau mungkin status lainnya ya teman-teman Disini untuk status yang sudah saya lihat juga tidak ada ya teman-teman untuk yang namanya Muna seperti itu ya Nah disini untuk di kontak baru saya yang ini kita bisa melihat Nah ini dia teman-teman disini kita bisa melihat statusnya ya teman-teman Status Muna ya teman-teman bahwa disini kita artinya fix di blogger alias ya teman-teman di privasi ya teman-teman Untuk statusnya dari kita seperti itu Oke teman-teman ya jadi caranya cukup simpel sekali untuk melihat status WhatsApp yang di privasi dari kita Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya